Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, I am Wibi. Di video gue, kali ini gue bakal nge-review mainan lagi. Action figure yang bakal gue review kali ini yaitu dari lini Revoltek Amazing Yamaguchi Spider Gwen. Oke, seperti biasa kita mulai dari boxnya dulu ya. Jadi untuk tampilan depan dari box Spider Gwen ini kayak gini aja. Jadi di sebelah sininya kita ada pose action figure dari Spider Gwennya ya. Terus di bagian atasnya disini ada tulisan Amazing Yamaguchi, terus di bagian ujung disitu ada tulisan Marvel, terus di bagian dalamnya itu kalian bisa lihat disitu ada Spider Gwen lagi menggantungkan dirinya ya, yang lagi terbalik gitu. Terus untuk di sebelah kirinya disini tampilannya seperti ini, jadi ada foto-foto dari si Spider Gwennya ya. Dan ini temanya kayaknya konsepnya komik gitu ya, untuk tampilan boxnya itu. Untuk bagian kanannya disini ada tampilan dari Spider Gwennya juga, lagi nempel di dinding tuh sambil megang HP. Untuk bagian atasnya disini tampilannya kayak gini aja. Jadi ada tulisan Amazing Yamaguchi-nya sama tulisan Spider Gwen. Untuk bagian bawahnya tampilannya seperti ini. dan untuk di bagian belakangnya seperti biasa kita mendapatkan poso-poso dari action figure-nya. Dan disini poso Spider Gwennya banyak banget ya disini. Jadi disini ada yang lagi loncat, terus ada tulisan dia ngomong, I'm being responsible, that. Terus disini ada lagi foto Spider Gwennya yang lagi menghadap ke atas, terus disini ada part faceplate ya. Jadi ada beberapa mata gitu kan, ada yang lebar, ada yang sipit, ada yang si HS Spider Gwennya itu. Jadi nanti kita bisa lihat dari dekat. Terus di bagian sini juga ada option partnya, yang lumayan banyak, dan nanti kita juga lihat dari dekat. Dan di bagian atasnya disini ada poso Spider Gwennya yang lagi loncat sambil menggunakan bagian part jaringnya ya. Oke, untuk bagian box Revoltax Spider Gwennya cukup sampai sini aja, jadi kita langsung ke bagian action figure-nya. Oke, jadi ini dia action figure Revoltax Spider Gwen. Oke, jadi tampilannya si Spider Gwen ini seperti ini ya. Jadi kita langsung lihat aja tampilannya dari dekat, biar bisa lihat detail-detailnya lebih jelas. Oke, untuk pertama disini gue pengen nunjukin bagian matanya Spider Gwen itu. Jadi di bagian sekitar mata Spider Gwen, dikasih cat warna pink-pink magenta gitu ya. Terus dikasih tekstur bintik-bintik gitu. Tuh, kalian bisa lihat kan. Nah, untuk di dalam hodinya, disini dia warnanya pink magenta juga. Dan untuk jaring, jaring ininya, ini warnanya biru-biru muda terang gitu. Bukan cuma dalam hodinya aja, jadi di bagian lengan sini ada jaring-jaring si Spider Gwennya itu, yang warna biru terang ini, sama magentanya. Terus di bagian keteknya juga disini ada. Dan bukan cuma di bagian lengan, ternyata di bagian dalam bajunya ini juga ada jaring-jaringnya gitu. Untuk ball join di lengan ini disini dapet dua warna ya, jadi ada bagian putih sama warna pink magenta gitu. Jadi ini biar nyesuaiin sama bagian kostumnya sih, yang bagian putih sama pink magenta gitu. Jadi biar sesuai. Untuk ball join di bagian pundangnya Spider Gwen ini, menurut gue jauh lebih baik ya ketimbang Revoltek Spider-Man. Soalnya kalau untuk Revoltek Spider-Man itu, ball joinnya itu benar-benar kelihatan banget loh, kalau kelihatan dari depan kayak gini. Jadi, ya pokoknya kelihatan gitu loh. Tapi untuk Spider Gwen disini dia bisa ditutupin. Jadi kayaknya nggak terlalu kelihatan. Jadi bagian sini itu dia nutupin si ball joinnya itu loh. Tapi kalau dilihat dari belakang ya lumayan kelihatan. Tapi kalau dari depan dia sedikit tertutupi. Jadi jauh lebih baik ketimbang Revoltek Spider-Man. Untuk tampilan belakangnya dia kayak gini ya. Dan untuk bagian Hody-nya disini, kalau misalkan kita tundukin banget, ini bakal ngebuka bagian dalamnya nih. Dia bakal kelihatan. Tapi masih oke lah. Masih bisa. Ya oke lah. Nggak terlalu dipermasalahin gitu. Oke, kita turun ke bagian perut. Jadi di bagian perutnya disini kita bisa lihat ada detail atau tekstur lakukan Udl-nya ya. Tuh. Misalkan kalian lihat. Jadi disini menandakan kalau si kostum Spider Gwen ini ketat banget. Dan kita lihat di bagian dadanya disini ada... Gila besar banget woy. Di bagian lekukan tengahnya disini ada ini ya. Ada lekukan-lekukan kostum gitu. Oke, kita turun sedikit lagi ke bagian pangkal paha. Jadi di bagian pangkal paha ini rentan banget yang kelihatan ini nih. Dalemannya gitu. Tuh. Ini sebenarnya bisa sih kalau kita pasang kayak gitu. Tuh. Ya, jadinya seperti inilah. Jadi pintar-pintar kalian aja lah gimana cara mainnya. Oke, di bagian pantar jangan sampai ketinggalan ya. Disini di bagian pantar wah sekali. Ada... Wah. Mau ngasih taunya kayak mana ya. Ya, kalian bisa nilai sendirilah kayak mana teksturnya ya. Kayak gini. Oke, kita turun ke bagian kaki. Jadi di bagian kakinya nih disini Spider Gwen selalu menggunakan sepatu balet gitu kan ya. Jadinya disini warna biru terang gitu kan. Biru muda terang. Itu di bagian bawahnya kayak gini aja. Jadi biru polos. Terus ini join ininya, kakinya ya. Dan ini kalau yang original ini kalau ditekuk disini bunyi ya. Tuh. Tidak ada bunyi klik-klik-klik gitu. Tapi kalau untuk versi KWS-nya disitu gak ada bunyi kliknya. Untuk beberapa orang, gue heran sih kenapa ya ada yang gak suka gitu. Kalau joinnya tuh bunyi-bunyi kayak gitu. Katanya sih mereka takut patah gitu kan ya. Kalau bunyi. Tapi kalau menurut gue malah gimana ya. Malah lebih bagus menurut gue kalau kayak gitu joinnya. Jadi kayak ngunci aja gitu loh. Jadi gak gampang loose. Gak gampang letoy. Untuk Revoltek Spider-Gwen ini disini gue berani bilang kalau body atau proporsional si tubuhnya Spider-Gwen ini jauh lebih baik ketimbang Mafex-nya. Yang versi Into the Spider-Verse gitu ya. Kalau yang versi Revoltek ini bentuk tubuhnya lebih bagus aja gitu. Jadi apa ya. Seksinya tuh dapet loh. Seksinya tuh dapet Spider-Gwen-nya. Sumpah aja lah. Kalau untuk yang Mafex Spider-Gwen Into the Spider-Verse itu. Menurut gue pribadi. Kekurusan sih menurut gue. Lebih kurus. Ya oke lah. Dia memang Mafex mencoba untuk mengikuti dari serial animasinya. Tapi disini ya. Kalau dibandingin sama si ini. Revoltek Spider-Gwen ini bentuk tubuhnya jauh lebih bagus ini. Nah kalau dilihat dari samping ya. Nah jadi kalau dilihat dari samping kayak gini. Tuh. Bodinya tuh lebih dapet kalau Spider-Gwen yang Revoltek ini. Ya enggak ya enggak. Setuju enggak ke kalian. Oke karena untuk action figure-nya kita sudah lihat semua detail-detailnya dari dekat. Jadi kita langsung aja ke bagian part dan juga aksesoris. Untuk yang pertama kita disini mendapatkan stand base ya. Tapi disini stand base gue masih belum gue buka. Jadi Revoltek sudah menyediakan stand base buat kita semua. Next disini kita mendapatkan partangan mengepal. Nah partangan mengepal disini ada lubang ya. Disini lubangnya buat masukin aksesoris jaring dari Spider-Gwen. Nah jadi kayak gini aja untuk tangan mengepal Spider-Gwennya. Next disini kita mendapatkan partangan buat megang HP. Next disini kita mendapatkan partangan yang untuk menggunakan jaring. Susah amat mengobankan mengeluarkan jaring. Jadi kayak gini ya. Dan disini ada lubangnya. Nah ini nanti bisa kita masukin aksesoris dari jaring Spider-Gwen. Next disini kita mendapatkan partangan yang buat menunjuk. Nah ini ya. Jadi untuk partangan si Spider-Gwen ini semuanya putih gitu warahnya. Oke next disini kita mendapatkan partangan yang kayak gini. Nah ini partangannya bisa digunain buat megang hodinya ya atau buat megang jaring juga bisa. Oke next partangan terakhir disini partangan yang tangan terbuka. Oke next disini kita mempunyai aksesoris jaring ya. Nah ini jaringnya pas Spider-Gwen lagi menembakkan jaringnya. Nah secara masangnya kayak gini. Nah jadi dari partangan yang mengeluarkan jaring ini kan ada lubangnya kan. Kayak tadi kata gue. Nah disini ada tempat buat masukannya. Jadi langsung masukin aja. Nah jadi kalau misalkan pas sudah kita masukkan ke tempat masukkan tangannya ini ya. Spider-Gwen ya. Nah dia jadi kayak gini tampilannya. Nah jadi si jaringnya ini dia rada jengat ke atas gitu loh. Tuh jadi gak lurus gitu tapi dia rada naik ke atas. Nah jadi ini ini ya. Jadi dimaksudin ini biar kayak jaringnya ini keluar dari di langannya ini loh. Tuh jadi dia langsung nembak gitu. Tapi dia rada ngangkat. Gitu ya. Next disini kita mendapatkan part jaring yang kayak gini. Next disini kita mendapatkan part jaring yang kayak gini. Jadi disini Spider-Gwen cuman punya ini ya efek jaringnya cuman tiga aja. Jadi dia juga gak punya efek jaring yang lurus gitu loh. Yang panjang gitu. Kan biasanya kalau extra figure Spider-Man gitu kan ada kan ya. Nah kalau Spider-Gwen dia gak punya. Jadi semua jaringnya itu pasti gak ada yang lurus. Ya ada yang lurus yang cuman ini aja. Misalnya gak ada yang lurus panjang gitu kan. Next disini kita mempunyai aksesoris ini. Part handphone. Nah jadi untuk handphonenya Spider-Gwen disini warahnya hitam kayak gini ya. Ini gak ada merek HPnya ini. Terus disini ada titik kecil. Ini titik kecil itu dimaksudin kameranya gitu kan. Terus kalau kita lihat di bagian depannya. Disini ada tulisan dead. Dead ayah ya ayah. Ini dia lagi telponan sama bapaknya itu. Terus di bagian bawahnya disini ada bintik itu. Nah ini. Ini ya tombol home ya. Jadi untuk aksesoris HP Spider-Gwennya kayak gini. Oke next disini kita mendapatkan faceplate ya. Ini faceplate. Nah tadi di awalnya tuh gue ngomongnya ini HS. Ini bukan headscope. Kalau headscope itu kan dia dapet kepala. Bentuk kepala itu keseluruhan gitu. Kalau ini kan cuman bentuk wajah. Jadi ini faceplate dari Spider-Gwen. Jadi untuk warna rambutnya disini warna kuning-kuning gitu kan. Kuning-kuning blonde. Ini sebenarnya warnanya kuning-kuningnya tuh gak cerah gitu loh. Ini karena kedekatan sama lampu gue. Jadinya keliatan kuning banget. Nah terus disini ada. Apa namanya? Bando ya Bando. Ini warna hitam. Terus untuk bagian wajah ini gue. Wah gila-gila banget ini yang reflect kalau bikin. Gila matanya liat tuh. Kayak mata ini ya. Ya mata-mata animenya tuh udah dapet gitu. Bagus juga. Tuh. Untuk pewarnaan matanya juga ini luar biasa sih. Keren sih. Reveltech ya. Dan untuk bagian faceplate wajah Spider-Gwen ini. Oke next. Disini kita mendapatkan faceplate mata Spider-Gwen. Yang satu membesar, satu mengecil gitu. Next. Disini kita mendapatkan faceplate Spider-Gwen yang kayak mode serius gitu. I will kill you. I will defeat you. Ini gitu kan ya. Oke yang terakhir. Faceplate-nya disini kita mendapatkan Spider-Gwen yang wajah. Normal aja. Biasa aja. Nah terus gimana cara ganti faceplate-nya. Ini Spider-Gwen-nya kita angkat dulu. Kayak gini. Terus kita tarik. Tarik dikit-dikit. Nah lepaskan. Nah untuk bagian dalamnya kayak gini nih. Nih jangan sampai ketinggalan. Kita review juga. Nah jadi untuk bagian lehernya kayak gini tuh. Dia kayak gini. Terus bagian dalamnya kayak gini. Dan untuk bagian dalam howdy-nya bisa kalian bisa lihat lebih jelas ya. Kalau kayak gini. Terus gue pengen coba. Nah gue pengen coba pakai yang ini. Tampilan yang si pakai wajah ya. Nah kalau untuk wajah dia nanti kayak gini jadi tampilannya. Untuk menurut gue ya. Aneh malahan. Aneh sumpah. Kalau pakai bentuk wajah si Spider-Gwen ini jadi rada aneh gitu. Siap ya. Bisa kalian nilai. Bentuk anehnya dimana. Betul. Bentuk anehnya adalah. Wajahnya terlihat lebih kecil. Ketimbangan bodinya. Ya kan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari samping. Atau lihat dari bawah lah. Nggak terlalu sih. Eh. Kalau dari bawah kelihatannya. Kalau lihat dari samping nih samping-samping. Karena kalau dari samping kelihatan bagus. Kelihatnya bagus. Tapi kalau lihat dari depan. Itu kepalanya jadi wajahnya jadi kekecilan. Jadi tidak pas sama bentuk tubuhnya yang indah sekali itu. Oke next. Di sini kita mendapatkan magnet. Magnet. Nah. Ya gini magnet. Ini gue nggak pernah pakai sih. Ini selama gue beli ini nggak pernah pakai ini nih. Jadi caranya. Ya tinggal masukin aja gitu udah. Tinggal masukin nanti akan tempel di bagian besi-besi gitu udah nampang. Itu kan aja. Tidak perlu dijelaskan lebih dalam lagi. Oke karena part dan juga aksesorisnya sudah kita bahas semua. Jadi kita langsung aja ke bagian artikulasi. Seperti biasa kita mulai dari kepalanya dulu. Jadi untuk kepala dari spider Gwen. Bisa kita putar ke kanan. Kita bisa putar ke kiri. Tapi nggak bisa putar full ya. Karena dia kehalang ke bagian ini ya. Ini nih. Bagian ini. Dia menghalangi untuk muter full. Terus untuk ngeliat ke atas. Segini. Jauh. Jauh sekali. Kalau ngeliat ke bawah. Segini. Oke. Dan untuk bagian perut. Bagian join perut. Ini mana sih. Untuk bagian perut disini. Ini kita bisa lihat ke kanan. Bisa lihat ke kiri. Terus bisa kita goyang-goyangin. Terus ini bisa digoyangin ke sini. Bisa digoyangin ke sini. Terus ini bisa ditundukin segini jauh. Ya. Jauh ya. Oh ini kalau ternyata. Kalau ditundukin ini. Rada kelihatan ya. Bagian bawahnya ini. Oke lah. Terus kalau misalkan di atasin. Segini. Terus ini bisa diputer full. Ya. Oke. Bagus. Untuk bagian tangan. Disini tangannya bisa ke atasinnya segini. Ya oke. Sudah full. Segini. Terus kalau kita puter. Bisa puter full. Terus disini bisa kita tekuk. Segini jauh. Terus bagian tangannya disini. Bisa atas bawah. Bisa diputer-puter. Tapi disini. Oh bisa diputer ya. Puter sedikit lah. Oke bisa diputer-puter. Terus kita beralih ke bagian kaki. Untuk kaki disini. Untuk ke atasnya segini. Untuk ke. Ke belakangnya gak bisa ya. Oh bisa bisa bisa. Tapi susah ya. Susah. Segini nih. Itu belakangnya segini. Di bagian sini serot banget. Ya. Daripada lecet ya. Bagian sininya. Jadi gak gue paksain. Terus untuk kakinya disini. Bisa kita tekuk. Segini. Ininya bisa kita bawain segini. Kita naikin segini. Terus ini bisa naik turun juga. Bagian ujung kakinya. Terus disini. Wah 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 wah. Disini bisa kita puter-puter. Terus disini bisa split. Segini. Full ya. Full split ini mah. Oke. Sampai sini aja video gue kali ini. Jangan lupa di klik like. Dan juga di klik subscribe. Kalau kalian suka video ini. So. Sampai jumpa di next video. Dadah. 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 selamat menikmati selamat menikmati